Pemirsa Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat menyatakan saat ini 27 orang sedang dirawat di rumah sakit terujukan di RSHS karena dalam pengawasan Corona atau COVID-19. Bahkan ruang isolasi khusus kemuning RSHS pun sudah dipenuhi pasien dalam pengawasan COVID-19. Di wawancara di Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani menyatakan saat ini sudah ada 533 orang dalam pemantauan dan 49 pasien dalam pengawasan COVID-19 di Jabar. 27 pasien diantaranya masih dalam perawatan di rumah sakit terujukan di Jabar. Bahkan saat ini 5 tempat tidur untuk perawatan pasien isolasi khusus di RSHS sudah penuh. Kelima pasien tersebut yaitu 2 merupakan pasien yang ikut klub dansa di Jakarta bersama WNA Jepang, 1 dari Sumedang yang datang pasca umroh, 1 dari Cianjur dan 1 lagi dari Garut. Kelima pasien tersebut dalam kondisi stabil. Tapi sampai dengan saat ini sebenarnya dengan kondisi yang ada di 52 rumah sakit rum daerah Provinsi Jawa Barat, nah itu rata-rata ruang isolasinya sih belum memenuhi persyaratan. Berlipun menyatakan pihaknya masih memerlukan waktu dan pembiayaan untuk melengkapi fasilitas ruang isolasi di 52 RSU di Jabar. Selain itu mahalnya alat perlindungan diri yang harus digunakan petugas kesehatan dalam ruang isolasi yang mencapai Rp300.000 per baju, membuat ruang isolasi di 7 rumah sakit terujukan di Jawa Barat sempat mengalami kendala. Tapi pihaknya sudah mengkoordinasikan hal tersebut ke Kementerian Kesehatan yang sudah menyatakan kesiapan menyuplai APD ke rumah sakit terujukan, yaitu RSHS, Rotin Sulu, RSUD Garut, RSUD Indra Mayu, RSUD Cirebon, RSUD Sukabumi, Dustira, dan RS Paru Cisarua. Budi Hartati, Bandung TV